Hai hai guys selamat siang ketemu lagi dengan Sri Adi ARK kali ini kita akan wisata ke daerah Nagan ya tujuan jembatan kerung isep dan bendungan irigasi jeram jadi jaraknya kurang lebih 60 km dari sini ya guys jadi sekitar satu setengah jam perjalanan Oke guys ikuti terus ya perjalanan kita selamat menonton ya guys mohon dukungannya ya untuk subscribe like and comment Terima kasih selamat menonton ya selamat menonton ya selamat menonton ya selamat menonton ya oke guys sekarang kita udah tiba di tempat wisata alam jembatan kerung isep ini jaraknya kurang lebih 62 kilo ya guys dari Aceh Barat ini perjalanan sekitar satu setengah jam kita sampai sini posisi jembatannya diatas ya kita sekarang berada di bawah jembatan tempat wisata tempat wisata yang cukup populer di daerah Nagan Raya tempat ini terletak tempat ini terletak di kecewatan betong dan tak jauh dari objek kawasan putan lindung loser airnya airnya sangat jernih dan sejuk mengalir langsung dari pegunungan sekitar yang menjadi daya tarik bagi pengunjung yang datang airnya airnya sangat sejuk ya guys jadi kalau kita berenang disini pada sore atau pagi hari kita nggak akan tahan paling setengah jam itu udah kedinginan jadi kalau mau berenang usahakan agak siang jam-jam 2 atau jam 3 jadi kita masih bisa menahan dingin air airnya air kegunungan ini ya guys ya di daerah ini disini juga tersedia warung-warung ya guys jadi makanannya ada mie ada bakso bakar ada minuman dari jus-jus kino, kopi, teh jadi tersedia ini juga bisa mesan di kedai-kedai di belakang dengan harga juga yang relatif murah ya guys nah ini ada pondok-pondok dan dan ibu untuk kita istirahat atau makan nah ini pondok-pondok warung yang ibu jualan jadi belakangnya ini ada ini ya guys ada toilet musola dan ada taman bermain juga tapi kelihatannya kurang terawat disini harapannya ke depan tempat ini ada penambahan fasilitas dan perbaikan jadi biar lebih menarik untuk wisatawan oke guys setelah ini kita akan lanjut ke bendungan irigasi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys Sekarang kita berada di bendungan irigasi jeram Kebupaten Nagan Raya Ini jaraknya sekitar 60 km dari Melabu, Aceh Barat Estimasi perjalanan 1,5 jam ya guys Kalau dari tempat wisata sebelumnya tadi Jembatan Kurung Isep sekitar 9 km Dengan jarak 15 menitan sampai ke sini Kalau dari bandara Nagan Raya Mungkin sekitar 1 jam ya guys Bila kita terbang dari Medan Jadi bisa langsung ke Nagan Raya Dengan pesawat kecil ya Biasanya wing itu pesawatnya Dari grup Lion Untuk daerah Nagan Raya Sebenarnya banyak bedungan yang dibangun di daerah sini ya guys Tapi irigasi jeram ini yang paling terkenal Dan paling sering didatangi oleh para warga sekitar Ataupun dari luar Karena memiliki luas yang cukup besar Dan keindahan alamnya Air yang mengalir dari irigasi ini Sangat berperan besar bagi para petani Yang ada di Nagan Raya Karena disitulah air mengalir ke sebagian besar Sawah-sawah mirip Warga sekitar Nagan Raya juga salah satu pemasok beras Terutama di daerah Aceh Barat Serta perekonomian lainnya Memiliki air yang sangat jernih Sejuk serta pemandangan yang indah Membuat irigasi ini menjadi salah satu objek wisata yang sangat digemari Banyak spot yang bisa kalian abadikan Kalian bisa berfoto dengan latar belakang Irigasi dengan panjang sekitar 50 meter lebih Yang sangat terlihat indah Selain itu pemandangan di irigasi jerami juga luar biasa sekali Luar biasa indah Kalian pasti betah berada disini Dengan jajaran bukit, pepohon yang hijau Serta air irigasi yang bersih Sangat cocok untuk diambil foto yang menghiasi media sosial kalian Tempat wisata ini dibuka untuk umum juga Biasanya ramai pada hari-hari libur atau tanggal merah Dan disini tidak ada biaya untuk masuknya ya guys Alias gratis Termasuk pakiran juga Masih gratis guys Cuman disini Untuk fasilitasnya masih kurang ya Mudah-mudahan kedepannya Dari pemerintah daerah Bisa menambah-nambah fasilitas Seperti tempat makan Toilet yang lebih banyak dan bersih Atau Ya Bangunan yang dibuat untuk mendukung wisata ini Menurut data Irigasi jeram ini dibangun pada tahun 1991 Dan Atau 1993 Sekitar itu ya guys Jadi bangunan ini sudah beberapa kali di Perbaiki Dan ini adalah yang terakhir ya guys Tapi masih ada beberapa Besi-besi seperti ini Yang Yang mungkin akibat air Derasnya air yang mengakibatkan Semennya Terkikis ya guys Jadi besinya mulai Kelihatan Jadi kalian harus hati-hati untuk berenang disini ya Jangan sampai besi-besi tersebut Melukai Jadi berenangnya harus waspada Dan disini juga terdapat jembatan Gantung Kalau kita Menggunakan kendaraan roda 2 Atau motor Bisa langsung lewat ya guys Tapi kalau kita menggunakan Kendaraan roda 4 Kita harus memutar jauh Sekitar 9 kilo tadi jaraknya Ketempat wisata Jembatan kurung isep Tapi kalau kita menggunakan motor Kita bisa langsung menyebrang Jembatan tadi Ini jembatan Yang tadi ini menghubungkan dengan Jembatan kurung isep Yang tempat wisata sebelumnya tadi ya guys Jadi lebih dekat Oke guys Kita coba Cek jembatannya ya guys Ini jembatannya Kayaknya sudah cukup tua ya Tapi masih layak Masih bisa kita lewati Jadi harus hati-hati juga Lewat sini ya guys Ada beberapa Lubang-lubang dari kayu yang terlepas Ini daerah bawah jembatan Disini juga Spot fotonya Sangat bagus ya guys Jadi kita berfoto Disini Bisa menggunakan tongsis Dan sebagainya Cuman dari segi kebersihan Kayaknya masih kurang disini Harapannya Kedepan bisa Diperhatikan lagi oleh pemerintah Dan masyarakat sekitar juga Yang berkunjung kesini Untuk Dapat selalu menjaga kebersihan Dan menjaga tempat ini Oke guys Untuk hari ini Kita hanya mengunjungi Dua tempat wisata Untuk hari ini Jadi setelah ini Kita akan lanjut ke Perjalanan pulang Oke Terima kasih Sudah mengikuti kita Oke guys Kita lanjut ke Pakiran Oke guys Sekarang wisata kita Sudah selesai Sekarang kita Menuju Perjalanan pulang Jadi kita Pulangnya Lewat jalan Satunya ya guys Jadi jalannya Menelusuri sungai Sekitar Dua kiluan lah ini Jalannya ya guys Cuman jalannya Masih jalan Setapak ini Jadi belum di Aspal Tapi kalau sudah Mendekati jarak Jarak 200-300 meteran Dari jalan raya Jalannya sudah Mulai mulus Ada aspalnya Oke guys Terima kasih ya Sudah mengikuti Kita Dan Sampai jumpa Di perjalanan berikutnya Salam Arara Riri Sampai jumpa Sampai jumpa